Intro Seperti biasa ya, saya akan membuat sesuatu Dan hari ini saya akan membuat sarapan pagi ya Dengan menggunakan pastri Disini saya punya pup pastri ya Kita langsung saja ya bagaimana cara saya membuat sarapan pagi yang sederhana Intro 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 Halo, merhaban, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya, bagaimana kabarnya hari ini teman-temanku? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin Dan salam sukses selalu dari saya Seperti biasa ya, saya akan membuat sesuatu Dan hari ini saya akan membuat sarapan pagi ya Dengan menggunakan pastri Disini saya punya pup pastri ya Kita langsung saja ya, bagaimana cara saya membuat sarapan pagi yang sederhana, mudah, tetapi sangat lezat sekali ya Disini saya mempunyai bahan pertama ya untuk membuat sarapan itu adalah Saya disini punya pup pastri ya Dan saya juga punya cetakan Untuknya ini seperti apa ya, kerucut kayak gitu ya cetakannya Untuk anda yang sering membuat roti-rotian Tahu ya cetakan ini untuk roti apa namanya, har, kalau gak salah ya Dan disini saya punya daun zabanik atau sabanah atau daun bayim kayak gitu ya Dan saya juga punya ayam Ini untuk isiannya ya, ayam, daun sabanah Dan ada bawang bombay, satu buah bawang bombay saja Saya juga akan menambahkan pil-pil har ya Atau cabai rawit Dan saya punya beberapa butiran telur ya Ini untuk isiannya Dan bumbunya sangat mudah sekali ya teman-teman Ada cabai, bubuk paprika, ada jinten, garam dan juga merica hitam Jadi kita langsung saja ya Membuat sarapan pagi bersama saya Baiklah teman-teman Pertama-tama kita buka dulu ya Pupastri-nya Selain dengan pupastri Anda bisa menggunakan juga roti ya Tapi kali ini saya tidak mau Bermain-main dengan tepung ya Atau mengadunin roti Buat roti hard ya Dan jadi saya membuat Sarapan ini Dengan menggunakan roti Nanti akan saya coba ya Haul Haul dikeluarin Sebelum dia itu menempel Satu sama lain Dan kita potong daun Sabenahnya ya teman-teman Ini sudah saya bersihkan Sudah saya cuci ya Pas saya potong kecil Seperti ini ya Kecil-kecil Dan kita mulai untuk Membuat isiannya ya Teman-teman Di sini saya sudah punya Wajan yang panas ya Kita tambahkan sedikit Dari minyak Ini minyak ke jagung ya Anda bisa menambahkan Minyak apa saja Yang disukur ya Kita tambahkan Atau kita Tumis terlebih dahulu Bawang bomba Yang sudah saya haluskan tadi Dipotong kecil-kecil Biarkan bawang bombanya ini Agak sedikit layu ya Dan juga harum Kita tunggu Bawang bombanya layu Setelah bawang bomba layu Kita tambahkan juga Ayam ya Yang sudah digiling Tentunya Saya akan menggunakan Garpu Biar Dada Kita gunakan pelan-pelan ya Biar Wajannya tidak tergores Dengan garpu Kita tunggu Sampai ayamnya ini Mata Setelah ayamnya matang Lalu kita Tambahkan Semua bumbu ya Bismillah Lalu kita Tuangkan daun Sabenah dan juga Cabai rawit Yang sudah dipotong halus ya Kita aduk Lalu kita tuangkan Telur yang terlebih dahulu Kita cocok biar mudah ya Kita tuangkan beberapa telur Lalu kita aduk rata Dan ini untuk isian Pastrik ya Sudah selesai Kita siapkan pastriknya sekarang Coba ya Untuk dibentuk Dengan Alat ini Kita potong dulu ya Seperti Kita potong Dalam satu pastrik itu Kita potong Tiga ya Seperti ini Seperti ini ya Teman-teman Kita potong Menjadi Tiga bagian Dan kita biarkan Pastriknya ini Agak sedikit Meleleh Kita coba untuk Membentuk ya Atau untuk Mencetaknya Kita ulesin sedikit Dari minyak Ya Biar tidak lengket Seperti ini Kita ambil pastrik Yang sudah Yang sudah Penih Yang sudah leleh ya Seperti ini Kita ambil Dan kita Kelihatan gak Teman-teman Seperti ini ya Kita bentuk Lalu kita Rapihkan Ujungnya Kita puter Seperti ini ya Tentunya ini harus Disambung Kita sambung Lagi Dan untuk membuat Roti ini Sangat mudah banget Dengan 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 adonan Yang kita bikin ya Nanti saya akan Mencobanya Untuk Menggunakan Adonan Pastrik Kita padatkan Sedikit Biar nanti Hasilnya itu Bagus ya Agak gemuk-gemuk Nah Seperti ini ya Teman-teman Kita lakukan Semuanya Kita akan mencoba Lagi Satu Diputer Diputer Dan diputer Ya Sampai dia itu Membentuk Kerucut Yang bagus Jadi saya menggunakan Satu buah Pastri Untuk Satu Buah Cetakan ya Seperti ini Satu Satu buah Pastri Yang saya potong-potong Tadi menjadi Tiga bagian Baiklah Saya lakukan Semuanya Dan ini Roti Yang sudah Saya Masukkan Di oven Ya Teman-teman Hasilnya Seperti ini Ini Masih panas Ya Saya akan Menunggu Sebentar Dingin Kita keluarkan Ya Ini karena panas Kita Puter Seperti ini Ya Pelan-pelan Biar tidak rusak Dan ini Dalamnya Dia matang Ya Kita isi Ya Teman-teman Dengan Menggunakan Isian Tadi Yang kita Bikin Ya Dan ini Sangat mudah Sekali Untuk Isiannya Anda bisa Menggunakan Yang manis Ataupun Seperti ini Ya Yang asin Sesuai selera Anda Anda juga Bisa mengisinya Dengan Keju Atau apa saja Yang Anda Suka Dan ini Sangat mudah Sekali Ya Teman-teman Silahkan Dicoba Dan Jangan lupa Ya Yang baru Gabung Silahkan Di Subscribe Dulu Dan hasilnya Seperti ini Kita isi Semuanya Ya Membuat Sarapan Yang Lezat Tentunya Dan Sangat Mudah Sekali Untuk Membuatnya Dan Pastinya Jadi Ini Sangat Ekonomis Ya Teman-teman Kita isi Semuanya Dan inilah Hasil Akhir Dari Masakan Saya Hari ini Yaitu Fasri Atau Fasri Horn Atau apalah Namanya Dan Selamat Mencoba Jangan lupa Kalau video ini Bermanfaat Silahkan Dishare Kesemuanya Sampai Sampai jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Makan Pagi Makan Siang Ataupun Makan Malam Dan Akan Saya Coba Silahkan Kita Makan Roti Bersambung Terima Terima